Petugas Bia dan Jukai Kota Batam menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu butir ekstasi asal Malaysia di Pelabuhan Internasional Batam, Kepulauan Riau. Untuk mengelabui petugas tersangka membawa ribuan ekstasi ini dengan cara dililitkan pada kedua kakinya. Tersangka merupakan warga negara asing keturunan India. Dia tertangkap setelah petugas mencurigai gerak-geriknya yang terlihat gugup dan berjalan tidak seperti biasa saat melewati mesin X-ray. Saat diperiksa lebih lanjut, petugas menemukan 11 ribu butir ekstasi di kakinya yang dikemas dalam 4 kantor. Menurut pengakuan tersangka barang haram itu ia dapatkan dari seorang bandar di Malaysia dan akan diantarkan ke bandar besar di Kota Batam. Akhirnya perbuatannya tersangka terancam hukuman mati.